Halo, selamat siang om nombor. Nah, kita sekarang belajar lagi mengenai pus sekarang. Nah, biasanya melapak-lapak itu tanya bagaimana, sih barang kita gak laku-laku. Nah, kita jualan itu gak harus kita jual barang misalnya seperti ini. Kita jual barang, kita naruh barang. Gak mungkin barang kita laku. Pasti kita akan melakukan promosi. Nah, di Bukalapak itu kemarin sudah saya singgul ada dua promo, yaitu promo push dan promote push. Nah, sekarang yang promote push ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan promote push. Nah, sekarang fiturnya untuk push. Nah, dilihat. Di sini kita ke akun, fitur promosi, kita klik push. Nah, gunanya push. Apa sih kegunaan push itu? Nah, di sini kegunaan push itu supaya barang kita ada di halaman pencarian di Bukalapak. Nah, terseran kan? Nah, posisinya seperti ini. Kita nge-push supaya barang kita ada di halaman atau Bukalapak. Nah, sebelum kita melangkah, push di Bukalapak, itu ada beberapa paket. Nah, di sini saya menggunakan paket premium ya. Ini paket premium. Nah, bisa dilihat sini. Diskon 5%. Ini saya pakainya basic. Push 50 itu harganya Rp 23.750. Nanti sampai 11 Desember 2018. Nah, bisa dilihat sendiri. Bisa beli sendiri. Saya contohkan. Kita beli paket yang Rp 50. Kita klik aja. Bisa pakai saldo. Bisa juga kita pinjam. Kredit Bukalapak. Ini kalau kita klik otomatis, nanti ketika push in habis, ya. Kita push habis, otomatis nanti kalau saldonya ada uangnya, akan dipotong sendiri. Seperti itu. Nah, dan terus yang di bawahnya lagi itu ada otomatis isi ulang. Nah, biasanya kalau isi ulang ini tidak ada saldo, kita klik. Kalau tidak ada saldonya, kita klik. Nanti di saldo Bukalapak tidak ada saldonya, kita bisa pinjam otomatis di Bukalapak. Kalau pinjam nanti ke barang kita laku, uang kita yang akan dipotong. Seperti itu, ya. Nah, push. Push sendiri itu, jika kita tidak beli push, ya. Jika tidak beli push, kalau contohnya seperti ini. Kalau tidak ada push-nya, kita mau memakai produk. Ini maaf, agak lemot. Nah, ini ada push-nya. Disini, saya tidak beli push-nya. Nanti kalau tidak membeli paket, kita dikenakan biaya seribu per push. Nah, seperti itu. Apa sih keuntungannya menggunakan push? Keuntungannya ya tadi. Produk kita bisa tampil di halaman pertama. Kalau kita sering push, sering push terus dari berapa kali yang dipus. Nah, itu bisa jalan-jalan. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya, ini produk saya yang sudah lama. Pengkhidmat listrik. Nah, kita taruh saja. Saya cari. Ini produk yang pertama dari saya. Saya ulangi lagi. Biasanya, kalau di atas ini promo. Kalau yang kategori ini, sering saya push. Nah, ini muncul. Ini sering saya push. Nah, push itu, caranya menggunakan push itu gimana sih? Biasanya, teman-teman, ada tanya seperti itu. Push itu, yang pertama digunakan itu pada waktu hari muda dan hari tua. Kalau saya. Saya itu tanggal 1 sampai 10 dan 1 minggu tanggal tua. Pokoknya, tanggal muda itu tanggal 1 sampai 10. Terus yang kedua itu, yang paling tidak akan jadi itu tanggal tua dan tanggal muda. Seperti itu. Nah, waktunya kapan kalau nge-push pada waktu tertentu? Baiknya, pada waktu nge-push. Saya baik menggunakan push pada jam-jam tertentu. Contohnya, push itu pagi. Jam 5 sampai jam 7. Nah, itu kan pada orang-orang pada nggak sibuk ya. Pasti mereka pada nge-push. Yang kedua, pada waktu siang. Jam 11 sampai jam 1. Yang ketiga itu sore. Jam 5 sampai jam 7. Dan yang terakhir, jam 9 sampai jam 11. Nah, pada waktu nge-push itu, jangan semuanya barang dipush. Nah, biasanya saya jam 5, contohnya jam 5 sampai jam 7. Kita pilih. Di sini ada tabel yang terlaris, biasanya saya. Nah, terlaris. Saya push 2 barang. Biasanya penghematnya 2. Nanti saya ganti yang tidak terlaris. 2 barang juga. Nah, seperti itu. Pokoknya, setiap push 1 hari itu, barangnya beda-beda. Jangan sama terus. Enak lebih enak pokoknya. Nah, kalau sama terus kan, nanti yang nggak laku kan, nggak bakal laku-laku lagi gitu. Terus selanjutnya, di sini, biasanya kalau lihat produk di push itu kan, yang pertama dikelihatan pasti penjualan-penjualan produk kita. Produk kita, kalau dikelihatan produk, tidak ada orang-orang. Coba-nya ini. Kalau foto-nya ini, foto-nya ini tidak terlalu bagus. Pahal-pahal kemarin saya foto. Tapi kalau yang sering laku, foto-nya itu yang growth-nya putih. ini juga banyak. Saya lihat kan, ini contoh foto produknya. Terus di description-nya juga lengkap ya, biar pembeli itu nggak usah tanya, mas ini kasetnya apa? Untuknya apa? Ukurannya berapa? Nggak usah tanya. Terus yang lebih menarik lagi, kita kasih video. Kalau video ini lebih bagus, kita menggunakan produk itu lewat laptop. Jangan lewat lebih-lebihnya di situ. Terus yang terakhir itu, tadi ya, push itu digunakan untuk barang-barang yang sudah laku dan tidak laku. Lebih enak itu barang yang sudah laku, kita jarang-jarang push. Pas sudah lama-lama satu. Tapi yang belum laku, kita push terus. Nah, sekian tips push dari saya. Kalau ada kendala, tinggalkan komentar di bawah. Kalau ada waktu, saya bales kalau tidak ada, saya bisa di-info. Sekian, dan terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.